Anjeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi sama aku Siska Melia Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Dan gak bosen buat ngeliat video review aku Oke, hari ini aku akan, seperti janji gue kemarin Aku akan berbahas beberapa parfum Dan kemarin aku udah upload untuk yang parfum vitalis Sebelum yang nonton videonya, kalian boleh cek video sebelumnya ya Dan hari ini aku akan bahas tentang parfum juga nih Dua produk, dua merek Cuman aku akan jadiin satu video, satu produk, satu merek gitu Jadi buat kalian, pokoknya wajib banget buat nantengin channel youtube aku terus Dan yang udah subscribe, makasih banyak loh Kalian udah ngebantu aku dan bikin aku lebih semangat Jadi langsung aja, hari ini aku mau bahas tentang parfum Ini dia parfumnya Cuman aku udah ilang guys, tutupnya gak tau kemana Aku tuh kayak agak ceroboh gitu loh anaknya Jadi kalo misalkan pake tuh kadang sampai gak tau kemana deh tutupnya Kayak ini nih, yang kemarin aku bahas Ini juga masih satu, masih bersyukur banget Dan ini sekarang udah gak ada untuk ditutupnya Nah ini, yang ini udah habis Yang ini masih ada Jadi aku bahas tentang parfum ini nih Jelas gak sih guys? Tuh Dari Evangeline Selection Karena kemarin juga banyak banget yang minta aku untuk review parfum Jadi yaudah hari ini aku akan bahas Gak banyak-banyak yang aku bahas Kayak aku mau ngejelasin beberapa wanginya Apa cocok di aku Atau wanginya gimana Aku hanya bahas itu aja dan juga spill harganya Dan tadi spill harganya ini dia Harganya segini Dan itu menurut aku worth it banget dengan harga segitu Tapi ini untuk dari ukurannya di 100ml Ukurannya tuh 100ml Jadi menurut aku ini banyak Dan ini tuh full sampe sini gitu Jadi menurut aku udah worth it gitu sih Dengan harga segitu dan juga dengan ukurannya segini gitu Jadi untuk diukurannya 100ml Harganya segini ya guys Dan aku akan bahas Yang pertama Yang ini dulu yang udah abis Ini tuh yang wangi Cherry Blossom Sebentar Ini ada notifikasi Oke Nah dan ini ada Beberapa wangi sebenernya Cuman aku hanya menyoba Untuk di dua ini Dua varian wangi ini Yang pertama aku akan bahas Tentang ini yang cherry blossom Yang warna pink Ini edip parfum long lasting fragrance Jadi Frequency itu awal Setelah lagi kalian kayak Mengandung wangian gitu Jadi kalau misalkan ada skincare Yang tidak mengandung fragrance Atau no fragrance Berarti dia gak wangi Kayak wangi alami gitu Ini ada wang-wangianya gitu Ini yang cherry blossom Udah kalian tau pasti wanginya Wangi-wangi cherry gitu Wanginya manis ini masih ada beberapa sih Aku coba Cium Wangi banget guys Ini tuh bener-bener wangi yang manis Cherry blossom gitu loh Yang manis kayak candy Permen-permen karet gitu Menurut aku ini wangi Dan kalau misalkan aku kasih nilai Ini aku kasih 8 persepuluh Karena menurut aku wangi banget Dengan Apa harga segitu Dan ukurannya segini Tapi Dia tuh kayak gak kaleng-kaleng gitu loh Jadi wanginya oke Dan disini aku lanjut ke ingredientsnya Disini ada etanol Kalian udah tau etanol apa Pasti udah aku sering spill Kalau misalnya masih bingung Kalian bisa baca Disini udah aku spill juga Terus ada aqua Ada free gas Ada PEG 40 Ada hydrogenate Castrol oil Dan juga CI 15850 Jadi ini udah halal yang pasti Udah Bepom Disini juga Udah ada nih Barcode Bepomnya Jadi menurut aku udah Efficient sekali Buat kalian coba Kalian pake gitu kan Karena udah halal juga Udah ada label halal Dan untuk Wanginya Ini yang aku suka gitu Dan aku tipe yang makanya Itu kayak Banyak gitu loh guys Kalian gak tau Pribadi orang masing-masing Kalau aku tipe yang pake Banyak banget Kayak gini-gini Gini-gini Itu sampe Banyak Tapi dia tuh gak menyengat Sama sekali wanginya Jadi bener-bener kayak yang Manis Tapi agak soft gitu loh Saat diaplikasiin ke badan kita Ke baju Dia tuh kayak gak nyegrak gitu Gak menyengat wanginya Jadi menurut aku udah worth it Aku kasih nilai 8 Persepuluh ya Ini wangi-wangi Candy permen gitu Terus aku mau lanjut yang ini Ini black vanilla Dan ini juga Menggugah Aku untuk membeli ini Karena aku udah sempet Lihat beberapa review Dari beauty vlogger lainnya juga Dan ini tuh juga wangi banget Ini aku coba Wangi banget Kalau misalkan kalian pernah nyobain Untuk parfum yang vanilla Itu hampir mirip Hampir sama Cuman kalau yang vanilla aja Itu biasanya Kayak susu vanilla gitu Cuman kalau ini Dia tuh black vanilla Jadi kayak ada Blacknya gitu Wanginya Jadi Wangi banget Tapi Kalau harus aku Kebandingin ini sama ini Aku lebih sukanya ini Karena aku lebih suka Sama parfum yang manis-manis Guys Jadi aku lebih suka sama ini Ini aku kasih 8 persepuluh Tadi Kalau ini aku kasih 7,5 persepuluh Karena Ini lebih kayak Buat cewek-cewek Yang lebih suka Wangi-wangi vanilla gitu Yang soft Karena aku sukanya Yang manis-manis Jadi aku suka yang ini Untuk di kandungannya sama Semuanya sama kayak gini Dan juga ada bepon Dan juga ada halal Hanya berbeda Untuk di wanginya saja Menurut aku Ini juga wangi Mungkin ini Lebih ke kayak unisex Jadi ini bisa dipakai Cewek sama cowok Karena kalau ini Kenapa aku gak bilang unisex Karena ini lebih kayak Manis ke cewek-cewek gitu Jadi ini Aku rekomendasiin Buat cewek aja Cuma kalau black vanilla Ini bisa dipakai yang Cowok juga Unisex Karena ini wanginya Wangi netral gitu loh Dan ini tuh Lebih kayak agak Ke gentleman gitu Maksudnya Aku bilang gentleman gitu Kayak Enggak cewek banget Gitu loh guys Jadi wanginya tuh Wangi-wangi Agak Seger Manisnya sedikit Dan dia tuh Juga gak terlalu Menyengat Menurut aku ini udah Komposisinya Ngepas Gak terlalu menyenang Ngegera Kalau saat kita play Karena aku kalau makanya tuh Banyak banget gitu Jadi ini tinggal segini nih Masih Gak ada setengah Segini Tapi kalau ini udah habis Karena aku suka banget Sama wangi ini Ini lebih Manis gitu Jadi kalau Aku pake ini Kayak lebih Ngebawa aura ceria Gitu sih Menurut aku ya Harganya juga udah Over double Gak mahal Jadi menurut aku Ini worth it banget Dan kemarin yang minta spill Ini udah aku spill Wanginya Ini lebih Black vanilla Bisa unisex Wanginya soft Dan enak Ini lebih kemanis Candy permen gitu Semoga bermanfaat ya guys Tapi aku lebih memilih Yang ini wanginya Gak tau kenapa Pokoknya aku lebih suka Yang manis itu Ini juga sebenernya wangi Kok enak Hmm wangi enak Nah untuk review kali ini Hanya itu saja Karena aku mau bahas Dari ingredientsnya Dan juga Ngasih tau udah Bepom Halal Harganya pun affordable Dan juga Wanginya udah aku spill Aku suka sama yang pink Buat kalian yang mau nyobain Kalian harus sesuaiin Misalkan kalian lebih suka sama yang sweet sweet Kalian bisa pake Untuk yang ini Atau varian lainnya Sebenernya banyak guys Cuman aku lebih Eee Nyobain yang dua ini Jadi buat kalian Eee Nanti boleh Ngecek-ngecek lagi Varian-varian wangi lainnya Kalo misalkan kalian mau beli Gitu Eee Tapi kalo misalkan kalian suka yang manis-manis Kalian kayaknya wajib cobain ini Dan kalo misalkan suka yang wangi-wangi vanilla Kalian juga boleh tuh cobain yang gini Karena harganya juga affordable Jadi kalian Eee Boleh deh Buat Eee Njepil Nyobain ini Gitu kan Hanya itu saja review aku Untuk spill dari Evangeline Selection Parfum ini Maksud aku udah worth it Karena Harganya juga udah affordable Gitu kan Hanya itu aja guys Thank you yang udah liat video aku dari awal sampe akhir ya Semoga gak bosen Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye